Jujung empat pilar sebagai pedromban berbangsa, jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPF. Halo apa kabar semuanya? Ya luar biasa. Hai Indonesia, hai generasi kebangunan bangsa di seluruh nusantara, senang dan bangga sekali rasanya. Kembali mencumpai Anda bersama saya Aida Usman dan rekan saya yang cantik, Reza Arwan. Dapat hadir kembali untuk bersama-sama menyaksikan ajang yang sangat bergensi ini. Inilah dia, Lomba Cerdas Cemat MPR RI tahun 2015. Ya acara ini diikuti 34 sekolah tingkat SLTA dari 34 provinsi di Indonesia. Dan mereka di sini berkumpul di Jakarta untuk berlomba memperbutkan gelar juara nasional. Ada pun tujuan dari selenggarakannya acara ini adalah selain menguji pemahaman generasi kebangunan bangsa terhadap empat pilar utama, juga ada tujuan mulia lainnya, yaitu untuk mempereratali persahabatan di antara generasi persahabatan, di antara generasi kebangunan bangsa maksud saya, dan yang pastinya demi mencapai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah Kak Aida, di belakang kita ini sudah ada tiga regu dari sekolah yang berbeda dan juga dari provinsi yang berbeda. Sudah bersiap berlomba ya? Sudah bersiap berlomba. Langsung saja kita perkenalkan siapa mereka ya? Baik, kita mulai dari regu A. Regu A ada SMA Negeri 1 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara baru berkembang, bersatu, jaya! SMA Negeri 1 Tanjung Selor, jaya! Cerdas, energi, air, baji, di inovatif, amanah! Berhentilah berpangku diri, mulailah untuk mandiri, didikon Indonesia! Iya semangat sekali ya. Datang dari jauh nih dari Kalimantan Utara. Dan ada di regu B juga gak kalah jauh nih dari Maluku, inilah dia SMA PGRI 1 Ambon, Maluku. Semua PGRI 1 Ambon, Maluku, yes, 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 jaya! Tinggalkan sifat individualisme dan egoisme. Mari, ingkatkan persatuan dan kesatuan dalam kebersamaan. Ini baru Indonesia! Iya, luar biasa semangat ya. Ini juga dari jauh nih, Kak. Jauh semuanya. Ada regu C, SMA Negeri 1 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Bau-Bau, disiplin, cerdas, dan optimis. Berhenti saling menajari, mulailah saling menyayangi. Ini baru Indonesia! Sulawesi Tenggara, bisa, 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 berhasil. Topolaijo! Selamat sekali, Kak Reza. Mereka-kata mungkin karena datang dari jauh, begitu antus ya sekali bisa datang ke Ibu Kota Jakarta. Setuju sekali. Dan pastinya ada peserta juga ada Dewan Juri yang akan memberikan penilaian secara objektif. Langsung kita perkenalkan Dewan Juri kita yang pertama, ada Bapak Haji Sarifuddin Suding, SHMH, dari fraksi Partai Hanura. Langsung kita sapa, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dan yang kedua ada Bapak T.B. Sunmanjaya, dari fraksi PKS. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Sukses ya. Iya, terima kasih. Dan yang terakhir, yang sudah tidak asing lagi, sudah akrab sekali dengan seluruh generasi kebanggaan bangsa. Ini dia ayah kita bersama, ayah Edi Siregar, dari Sekretaris Jenderal MPR RI. Apa kabar, ayah? Alhamdulillah, kabar luar biasa. Generasi kebanggaan bangsa, bersatuan optimis. Terima kasih. Iya, para peserta begitu semangat, Dewan Juri pun tidak kalah semangat. Kita juga harus semangat, Kak, memperkenalkan babak-babak apa saja akan mereka lewati pada perlombaan kali ini. Di babak pertama, mereka akan melewati babak topik kasus. Kemudian yang kedua adalah babak pilihan benar atau salah. Dan yang ketiga, tidak kalah seru. Ini babak remutan, ini babak satu lawan satu. Wow, tidak sabar rasanya. Langsung akan kita memasuki babak yang pertama. Tapi terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Kita akan saksikan berikut ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kami selama ini. Mulai dari guru pembimbing kami, Ibu Siti Sumiwati Ranu, dan teman-teman kami di sekolah yang telah mendoakan kami. Terima kasih kepada Allah SWT atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Satu, bau-bau. Pembala itu. SMA Negeri Satu, bau-bau. Kabung di sini, Senin hingga Jumat, pukul 16.30 di TVRI. Terbahas namun manusia. Tunjung empat pilar sebagai pedoman berbangsa. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Ya, generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara masih bersama kami dalam lomba cerdas cermat empat pilar MPR RI tahun 2015. Dan kini saatnya kita akan masuki babak yang pertama. Babak apa itu, Kak? Babak topik kasus. Ya, langsung saja saya jelaskan peraturannya. Nantinya ketiga regu akan memilih undian pro atau kontra, dan dilanjutkan dengan memilih tiga amplop. Satu, dua, atau yang ketiga. Lalu diberikan pernyataan yang langsung dijawab dengan waktu 180 detik. Jawabannya santai saja, pelan-pelan yang penting jelas. Karena akan disediakan nilai dengan skala dari 0 sama dengan 25 yang merupakan kelipatan 5. Tentu saja angka sempurna 25 bisa dicapai apabila ketiga beserta memperhatikan tiga unsur ataupun tiga hal. Yang pertama penguasaan materi, yang kedua adalah cara penyampaian, dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Dan di sini setiap anggota regu boleh bekerja sama, Kak Esa. Iya. Dan dia pastinya mereka semua bisa untuk menyempurnakan ataupun meralat jawaban apabila masih tersedia waktu. Iya, baik. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Baiklah. Langsung saja kita mulai ke regu A, boleh ambil undian pro atau kontra. Silahkan. Di depan. Pro atau kontra, yang dipilih. Pro. Pro untuk regu A dan akan memilih amplop nomor berapa? Satu, dua, atau tiga. Nomor berapa, Dik? Bismillahirrahmanirrahim. Amplop nomor dua. Nomor dua. Ya, silahkan, Kak Esa akan membacakan pernyataan di amplop nomor dua. Perhatikan baik-baik. Tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sudah berjalan baik. Silahkan, 180 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan kesempatan pada tim kami untuk menjawab. Di sini kami akan menjawab tema atau topi yang diberikan kepada kami. Kami sangat setuju bahwa adanya tema tersebut. Alasannya karena, satu, undang-undang tentang jaminan sosial, dua, berbagai kebijakan pemerintah. Pertama, undang-undang tentang jaminan sosial, dua, berbagai kebijakan pemerintah dalam hal pengembang. Dua, kebijakan pemerintah untuk memberdayakan parkir minis. Ya, temannya boleh membantu. Silahkan. Kami setuju dengan adanya pernyataan tersebut dikarenakan negara Indonesia telah pelayanan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan kesehatan sudah berjalan baik dengan ditandai adanya pemerintah melakukan kebijakan yaitu adanya BPJS dan juga pemerintah menyediakan anggaran kesehatan sebesar. Berbagai pelayanan kesehatan telah diberikan kepada masyarakat dengan karya tertentu misalnya kesehatan dan tanggung jawab, pemberian bantuan langsung tunai, alokasi anggaran sudah sangat besar. Di samping itu juga dalam pasal 34 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan diatur seperti itu negara pemerintah telah menganggarkan dana untuk perbaikan-perbaikan jalan misalnya di daerah-daerah pelosok dan juga membangun puskesmas di daerah-daerah terpelosok sehingga warga negara dapat memenuhi kesehatannya. Di sisi lain sebagaimana kita ketahui bersama juga saya ingin menambahkan sedikit pemerintah juga sudah menyediakan anggaran untuk kesehatan sebesar 5 persen. Jadi dari hal ini dari poin-poin yang sudah kami bersama sebutkan kami sangat setuju bahwa saat ini Indonesia telah menyediakan fasilitas pelayanan umum, fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah sangat layak bagi masyarakatnya. Dari beberapa penjelasan tersebut kami sangat setuju adanya tema atau topik yang diberikan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Cukup. Ya cukup. Luar biasa. Terima kasih Raguah. Baik silakan Dewan Juri. Ya yang pertama kami mencermati yang disampaikan oleh peserta itu hampir tidak sistematis. Yang kedua ada pengulangan-pengulangan. Yang ketiga ada data yang atau fasal yang sebetulnya kurang relevan untuk dijadikan dasar hukum. Tetapi kalau disimpulkan benang merahnya lurus begitu itu bisa terakomodasi keseluruhan alasan mengapa mereka berpihak. Jadi kami berikan angka maksimal 25. 25. Nilai sempurna ya. Dan Kak Resa kita informasikan bahwa masing-masing peserta kita modalin 50. Wah sudah dimodalin 50 harusnya lebih semangat lagi ya. Betul sekali. Baiklah kita akan beralih ke Regube mengambil undian pro atau kontra. Silakan. Dan silakan memilih juga pro ya. Dan amplop nomor berapa deh? Satu atau tiga? Nomor satu. Nomor satu ya. Simak baik-baik pertanyaannya. Amplop nomor satu untuk Regube. Tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sudah berjalan baik. Silakan Regube. Ya terima kasih atas kesempatannya. Kami disini sangat setuju dengan topik kasus yang diberikan. Bahwa tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sudah berjalan dengan baik. Kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 Ayat 1 menegaskan dengan jelas bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bahwa juga dalam hal ini, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dalam hal ini, dengan menyediakan, contohnya antara lain dengan menyediakan panti sosial yang dimana menampung fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk... Temannya boleh membantu. Untuk mengembangkan keterampilan mereka agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dapat menjadi sejahtera. Dalam hal ini juga... Yang lain boleh membantu. Masih banyak waktunya. Pelan-pelan saja. Silahkan saling dilengkapi. Yang lainnya boleh menambahkan, Dek. Boleh berdiskusi ya. Ya, betul. Ya, jadi kami setuju dengan topik asus yang diberikan bahwa negara sudah baik atau negara sudah memberikan jaminan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang dimana dalam undang-undang sistem jaminan sosial pada undang-undang nomor 40 tahun 2004. Cukup. Yakin cukup? Masih ada satu menit? Yakin ya? Ya, baik. Tepuk tangan untuk Ragu B. Silahkan Dewan Juri. Terima kasih. Jadi, kami cukup penyimak alasan yang disampaikan oleh peserta tadi. Kami terus-terusnya menyayangkan kekurangannya diskusi yang memanfaatkan waktu yang begitu luang. Sehingga banyak hal yang sebenarnya bisa dielaborasi dari keberpihakan itu. Kami mencatur poin di sini yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian kami memberikan angka sebanyak 20. 20 untuk Ragu B. Nyari sempurna ya. Ya, betul. Dan kesempatan terakhir untuk Ragu C. Silahkan. Undian pro atau kontra? Pro. Dan amplop terakhir adalah amplop nomor 3. Nomor 3, dengarkan baik-baik. Untuk Ragu C, tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan sudah berjalan baik. Silahkan Ragu C. Bismillahirrohmanirrohim. Kami Ragu C sangat setuju dengan topik kali ini. Di antaranya undang-undang tentang jaminan sosial sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya undang-undang nomor 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan suatu... Undang-undang nomor 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, berdasarkan pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan berupaya untuk meningkatkan mutu kesejahteraan yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, hal itu diwujudkan dengan dibentuknya sebuah pemerintah berupaya membentuk sebuah lembaga sosial yang berfungsi sebagai wadah untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sehingga anak-anak terlantar untuk mendapatkan, agar memiliki keterampilan yang telak akan berguna bagi kehidupan mereka. Di samping itu, adanya kewajiban memberikan jaminan sosial bagi karyawan oleh perusahaan berdasarkan asas usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong untuk kesehatan dan keselamatan serta jaminan atau santunan. Selain itu, adanya keputusan MA memberikan sanksi 100 juta dan sanksi 5 tahun penjara bagi perusahaan yang membayar upah dibawah UMN atau upah minimum regional. Mohon maaf, tadi diralat rumusan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan Undang-Undang. Cukup dari kami, sekian. Kami sangat mengapresiasi ya, ralat dari peserta tadi, luar biasa itu. Karena itu akan merontokkan. Sebab tadi mengatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang. Peraturan perundangan-Undangan, tapi diralat tadi, udah benar. Di poin itu Anda benar. Tapi elaborasinya tadi kurang. Banyak hal yang tersisakan. Kalau tadi menyimak dari yang grup A, B sebelum, ya mungkin bisa lebih kaya L kalian tadi. Kalian berikan angka 20. 20. 20 menurut saya. Baiklah babak pertama sudah kita lawati dengan baik sekali. Kini kita akan membacakan nilai sementara hingga di babak pertama. Regu A, tadi meraih nilai sempurna menjadi 75. Regu B, 70. Dan regu C, 70. Ya, dan saat lagi kita akan memasukkan babak yang kedua, yaitu babak pilihan benar atau salah. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki nilai, Kak Reza. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadilah yang terbaik di cerah syarat MPA. Kita akan kembali di Indonesia Malam. Berbagai peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari, bisa Anda saksikan lewat Indonesia Malam. Kegiatan pesan renkilan tahun ini merupakan pesan renkilan pertama. Beragam informasi dipaparkan secara tugas dan terpercaya. Hal tersebut terjadi akibat serangan hawa orang yang terjadi hampir di... Indonesia Malam, setiap hari pukul 19 di TVRI. Terlihat dalam kondisi pilih dan nyaris terbalik. Terima kasih masih bersama dengan Aida dan juga Reza Arwan di babak yang kedua. Kali ini adalah babak pilihan benar atau salah. Bagaimana peraturannya, Kak Reza? Di babak pilihan benar atau salah ini sebenarnya sangat mudah sekali. Mereka hanya tinggal menjawab apakah pernyataan yang kita bacakan ini benar atau salah. Nanti nilainya akan sangat variatif sekali. Mulai dari 0 sampai 10 tergantung dalam satu regu ada berapa banyak orang yang menjawab dengan tepat. Nah, kalian diberikan waktu berpikir hanya 5 detik saja. Dan pada babak ini kalian tidak boleh bekerja sama. Semua harus bekerja sendiri-sendiri dan harus junjuk sportifitas ya. Sudah siap semuanya? Siap. Baiklah, langsung saja kita mulai babak kedua. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri silakan. Jawabannya salah. Kepala Kepolisian diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan. Jawabannya tepat adalah salah. Dengan persetujuan DPR, bukan mempertimbangkan. Jawabannya tepat adalah salah. Kita lihat hasilnya. Poin tertinggi diraih oleh regu A dengan 7 poin. Disusul regu C 6 poin. Dan regu B 2 poin. Tersiap berikutnya. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukan untuk mengganti. Oleh karena itu, jenis perubahan yang dilakukan oleh MPR adalah mengubah, membuat rumusan baru, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat, sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri silahkan. Jawabannya benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Kini regu B memimpin dengan 9 poin. Disusul regu A 7 poin. Dan regu C 6 poin. Berikutnya. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri silahkan. Jawabannya salah. Anggota MPR tidak dipilih dalam pemilihan umum. Jawabannya yang tepat adalah salah. Dan regu C meraih poin sempurna, yakni 10. Disusul regu B 9 poin. Dan regu A 5 poin. Berikutnya. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan tugas, wawenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah harus selalu sama dengan daerah lainnya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri silahkan. Jawabannya salah. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak harus sama dengan daerah yang lain. Jawaban yang tepat adalah salah. Regu C 10 poin, regu A 9 poin, dan regu B 7 poin. Berikutnya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diperhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawatan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri, silakan. Jawabannya benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Regu A memimpin dengan 10 poin, disusul Regu B 9 poin, dan juga Regu C 9 poin. Berikutnya, Pasal 5 Ketetapan MPR RI Nomor 1 Garing MPR Garing 2003 menetapkan bahwa ketetapan MPR RI tentang peraturan tata tertib MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib baru oleh MPR hasil pemilu 2004. Dengan demikian, sidang MPR tahun 2003 masih menggunakan tata tertib MPR yang masuk dalam pengelompokan Pasal 5 ini. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengalami perubahan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Jawabannya benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Regu B memimpin dengan 9 poin, Regu C 6 poin, dan Regu A 2 poin. Berikutnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sehari sesudah berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Jawabannya salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Regu B meraih poin sempurna 10. Regu A 7. Kemudian disusul Regu C 5 poin. Berikutnya, salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Dalam hal pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri, silakan. Jawabannya benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Regu A memimpin dengan 7 poin, Regu C 3 poin dan B masih kosong. Berikutnya simak baik-baik, untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan peraturan pemerintah serta dapat pula menetapkan peraturan Presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Jawabannya benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Ya, Regu B meraih 10 poin, Regu A 9 poin, dan Regu C 8 poin. Berikutnya, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam satu pasangan yang pasangan calonnya diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Jawabannya salah. Jawaban yang tepat adalah? Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan tidak dalam satu pasangan. Oleh pasangan calonnya diajukan oleh fraksi-fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baik, jawaban yang tepat adalah salah. Regu B meraih poin 10. Regu A poinnya 4. Dan C mendapatkan 1 poin. Tepuk tangan dong untuk ketiga regu kita pada hari ini. Luar biasa ya. Banyak sekali jawaban yang benar juga. Ada juga yang masih salah. Tidak apa-apa ya Kak Resa ya. Dan masih ada soalnya Kak? Ternyata soalnya. Sudah habis. Baiklah. Kita akan segera membacakan nilai sementara hingga di babak kedua ini. Regu A mendapatkan poin 142. Dan Regu B beda tipis. 145. Dan Regu C 134. Luar biasa. Masih ada kesempatan sekali lagi babak terakhir untuk mengejar ketertinggalan nilai dari ketiga regu. Maka dari itu lebih seluruh lagi jangan kemana-mana. Masih penasaran tetap di Lomba Jadat Cermat MPR RI tahun 2015. Kami menyatakan bahwa kami bangga untuk mengikuti kegiatan ini. Karena memang walaupun gak akan untuk memasuki babak yang berikut. Tapi kami sudah bisa menjadi bagian dalam generasi kebangan bangsa tingkat nasional. Untuk itu sekali lagi kami sangat mengapresiasi lomba ini. Dan harapan kami untuk Dombor Lomba ini dapat perjalanan lancar untuk seterusnya. Terima kasih. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Anda kembali menyaksikan Indonesia terkini bersama saya Theodorus Daniel. Saudara Presiden Joko Widodo akan segera menghubungi Perdana Menteri Papua Nugini guna menyelesaikan permasalahan penyanderaan warga negara Indonesia di Papua Nugini. Pemerintah Indonesia siap membantu pembebasan sandera namun atas izin pemerintah Papua Nugini. Hingga kini proses pembebasan warga negara Indonesia di Papua Nugini yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka OPM masih terus diupayakan pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka menyatakan pemerintah tidak bisa serta-merta mengirimkan militer Indonesia ke sana karena hal itu berada di wilayah kedaulatan negara lain. Pemerintah masih terus berkomunikasi dengan pemerintah Papua Nugini dalam upaya pembebasan sandera warga negara Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo akan segera menghubungi Perdana Menteri Papua Nugini hari ini juga. Kita harus tahu itu berada di wilayah negara yang lain. Ya, jadi pagi tadi juga kontak terus antara Menteri Warga Negeri kita dengan Menteri Warga Negeri Papua Nugini. Intinya kita siap membantu dalam pembebasan sandera itu, tetapi sekali ini di atas izin dari Papua Nugini. Kalau nggak ada izin juga kita nggak bisa. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengapresiasi pemerintah Papua Nugini yang berupaya keras dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia. Sejauh ini PNG berupaya keras untuk membantu pembebasan sandera tersebut dan bahkan dari kantor PM kemarin juga sudah ada penambahan pasukan untuk upaya pembebasan. Sementara mengenai tuntutan penyandera yang meminta pertukaran 2 WNI itu dengan tahanan narkoba yang saat ini mendekam di penjara Polda, Papua, opsi itu tidak akan dikabulkan oleh pemerintah. Arya Danuh, Ruli Asworo, TVRI melaporkan. Soalnya sementara itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bakrodin Haiti mengatakan berkas ketua non-aktif Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Wijoyanto besok akan dilimpahkan kekejaksaan. Berkas kasus 2 petinggi KPK non-aktif Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto telah P21 dan segera dilimpahkan kekejaksaan agung. Pelimpahan berkas tahap 2 ini dimaksudkan untuk memberikan kemastian hukum kepada Ketua KPK non-aktif Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Wijoyanto. Dengan pelimpahan berkas ini maka kasus keduanya bisa memasuki sidang penuntutan. Usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kepolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan Saat ini Kepolri, Jenderal Polisi dan Kejaksaan telah berkoordinasi untuk pelimpahan berkas kedua pimpinan KPK non-aktif. Pelimpahan berkas tahap 2 Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto dilaksanakan secara bersamaan pada Jumat besok. Berkas Abraham Samad akan diserahkan oleh Polda, Sulawesi Selatan dan Barat ke Kejaksaan setempat, sedangkan berkas Bambang Wijoyanto diserahkan Barres Krim ke Kejaksaan Agung. Dan demikian Indonesia terkini sejumlah wartalene kami hadirkan 30 menit ke depan. Terima kasih, sampai jumpa. Menginjakan kaki di bumi andalas seakan kita berada dalam surga dunia. Hamparan bukit menghijau bergelombang, semilir amin berpadu dengan gemercik air dan gesekan dedaunan menambah rasa damai dan sekaligus merasakan keagungan ciptaannya. Kenali keindahan Sumatera Barat, Mbak Surga Dunia Dialog istimewa obrolan budaya pekan ini bertema fenomena layanan online terhadap tradisi budaya. Menampilkan Lili Cahyandari Musni Umar Arsuwendo Atmawiloto Dengan pembawa acara Adri Wawaruntur Obrolan budaya Langsung hari Kamis 17 September pukul 20 PVRI betul sekali Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Ya masih dari Nusantara 4 gedung MPR RI dan kita masih berada di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015 Ya saat ini kita akan segera memasuki babak yang terakhir, babak yang paling seru nih Kak ya Betul, paling menegangkan yaitu babak rebutan 1 lawan 1 Peraturannya cukup mudah, sudah ada 3 podium di sini yang nantinya masing-masing anggota gue akan bergantian satu persatu menuju podium dan akan memperebutkan soal-soal yang ada di tangan kita dengan rebutan 1 lawan 1 Disediakan nilai 10 untuk kejawaban yang benar apabila salah adalah minus 5 Dan nantinya akan ada 5 detik waktu yang kita berikan untuk peserta menjawab Siapa yang terlebih dahulu menekan bel, dialah yang berhak untuk menjawab Tetapi apabila dalam 5 detik maksud saya tidak menjawab maka akan langsung dikurangi 5 atau minus 5 dan soal akan dibacakan 1 kali lagi untuk 2 regu yang belum menjawab Begitupun apabila jawabannya salah akan dibacakan 1 kali lagi Bagaimana? Sudah jelas adik-adik? Sudah jelas, tapi kayaknya masih tegang deh ya kak Iya masih tegang dan agak takut ya Coba kita cek dulu semangatnya nih ya Generasi kebanggaan bangsa bersatu Nah lebih ceria, lebih bersemangat dan pastinya lebih rileks ya Lalu saja kita panggil satu persatu peserta pertama dari regu A, regu B dan regu C Silahkan bersiap di podium, tangan di samping bel Terlebih dahulu kita cek belnya terlebih dahulu kak Rasa ya Silahkan regu A Ya sudah berfungsi, regu B Ya dan regu C Sudah berfungsi, sudah berfungsi kak Rasa Coba diulangi lagi Satu kali lagi coba deh Regu C Iya Tiga bel sudah berfungsi dengan baik Bersiap tangan di samping tombol kita mulai babak rebutan satu lawan satu Perubahan kedua undang-undang dasar regu B Separa negara nomor 12 tahun 2006 Dewan Juri Terlalu cepat Minus lima Minus lima kurang tepat minus lima untuk regu B Kita bacakan satu kali lagi untuk regu A dan regu C Perubahan kedua undang-undang Ya, regu A Tahun 2000 Dewan Juri Kira-kira pertanyaannya apa? Dari yang saya pelajari dari guru saya yang sangat baik hati Perubahan kedua undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Ditempatkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 Ditempatkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 Dan berapa tadi? Dua ribu Sepuluh Sepuluh untuk regu A Baik bersiap selanjutnya peserta Langsung maju deh Menuju podium Dan tangan bersiap di samping bel Perhatikan pertanyaan dengan baik Ya, silahkan Kak Resa Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks and balances, yaitu saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Wujud adanya sistem regu C. Setiap rencana Undang-Undang memikulkan persetujuan bersama antara Dewan Pulau Kerajaan dan Presiden. Dewan Juri. Kok napasmu ngos-ngosan? Ya karena kau sudah bekerja keras dan napasmu ngos-ngosan berarti kau berjuang menyatakan yang benar. Sepuluh. Sepuluh untuk regu C. Luar biasa. Selanjutnya, langsung bersiap menuju podium. Peserta yang ketiga. Ya, bersiap tangan di samping tombol. Hati-hati, dengarkan pertanyaan dengan baik. Silahkan Kak Resa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22C ayat 4 adalah? Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 22C ayat 4, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Dewan Juri. Setuju. Sepuluh untuk regu A. Berikutnya, bersiap peserta langsung menuju podium. Ya, baik kita akan memasuki peserta yang keempat yang sudah bersiap di situ. Ya, mengandung di samping tombol soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 1 adalah? 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali tidak ada yang menjawab ya. Baiklah, langsung saja kita bacakan jawaban yang tepat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 1 adalah? Usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Itu dia jawabannya. Lumayan panjang ya karya saya. Tidak apa-apa, kita bersiap ke soal berikutnya. Tangan di samping tombol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22A adalah? Ragu A. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan pasal 22A berbunyi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberindikan dalam... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberindikan... Maaf Solengi, rumusan pasal 22A berbunyi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberindikan dari... Maaf Solengi, rumusan pasal 22A berbunyi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberindikan dari... Minus 5. Minus 5, regu A. Tidak apa-apa, kita akan bacakan satu kali lagi untuk regu B dan regu C. Bersiap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22A adalah? 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab? Tidak apa-apa? Baik, langsung saja kami bacakan. Jawabannya adalah? Jawabannya. Rumusan pasal 22A dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Iya, itu dia jawabannya. Dan bersiap berikutnya, peserta regu, tangan di samping tombol. Silakan, Kak Resa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 1, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dewan juri? 10. 10 untuk regu A. Ya, selanjutnya, peserta berikutnya. Langsung menuju podium. Ya, masih banyak kesempatan ya untuk mengejar poin. Ya, betul. Jangan berputus asa, lebih semangat lagi. Ayo, ketiga regu. Segera bersiap. Regu A, regu B, dan regu C. Tangan di samping tombol. Bersiap untuk pertanyaan berikutnya, Kak Resa. Pencipta lagu nasional syukur adalah? Lima, empat, tiga, dua, satu. Tidak ada yang bisa menjawab? Mungkin penonton ada yang tahu? Ada yang tahu? Pencipta lagu nasional dari syukur. Apa, Adek? Iya, benar sekali. Sen Mutaha. Tidak apa-apa. Silahkan kembali dan bergantian dengan temannya. Yuk, regu A, regu B, dan regu C. Silahkan. Tetap semangat. Mungkin mereka lagi ini ya, deg-degan. Betul, agak tegang mungkin, Kak Resa. Yuk, kita berikan semangat lagi untuk ketiga regu. Regu A, regu B, dan regu C. Setiap tangan di samping tombol soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 28F adalah? Regu A. Rumusan pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menggunakan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Temaan juri? Sempurna. Sempurna. Sepuluh untuk regu A. Dan bersiap? Soal berikutnya. Sekarang gue, regu B, dan regu C. Tidak usah terburu-buru deh, yang penting berhati-hati, lalu menjawab dengan tenang, agar mendapatkan nilai 10. Sudah siap? Soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 33, ayat 4 adalah? 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali, tidak ada yang bisa menjawab. Tidak apa-apa. Mungkin banyak yang takut salah kalian, takut dikurangi 5, padahal. Sangat berhati-hati. Sangat berhati sekali ya, padahal kalau mereka bisa menjawab dengan tepat, bisa mendapatkan poin 10. Jawabannya adalah pasal 33, ayat 4. Perekonomian nasional disenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Itu dia jawaban yang tepat. Dan bersiap ketiga regu tangan di samping tombol untuk soal berikutnya. Fatmawati adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali, tidak ada yang bisa menjawab. Tidak apa-apa. Ada yang tahu peserta regu lain? Dari mana? Dari mana? Bengkulu. Tepuk tangan untuk penonton pastinya ya. Mereka bisa menjawab. Tidak apa-apa Kak Resa. Yang pastinya mereka sudah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Dan masih ada pertanyaan lagi? Sudah habis. Ya, sudah habis. Berarti ini adalah akhir dari babak ketiga. Ya, dan kita akan segera mengetahui siapakah pemenangnya. Tapi itu adalah tugas Dewan Curi. Tapi setelah yang satu ini. Jadi layan terbaik di Cerdas Cermat MPF. Pelayanan Publik, program yang akan memberi pencerahan bagi hal layak. Mengerobong sisi pelayanan dari setiap tempat yang menjadi pelayan publik. Sudahkah profesional dalam hal melayani? Dan sejauh mana tingkat kepuasan mereka yang dilayani? Pelayanan Publik, setiap Senin pukul 8 WIB, di TVLI. Kita kembali di Indonesia Malam. Berbagai peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari, bisa Anda saksikan lewat Indonesia Malam. Kegiatan pesan renkilan tahun ini merupakan pesan renkilan pertama. Beragam informasi dibaparkan secara mudah dan terpercaya. Hal tersebut terjadi akibat serangan hawa orang yang terjadi hampir di... Indonesia Malam, setiap hari pukul 19 di TVLI. Ini terlihat dalam kondisi pilih dan nyaris terbalik. Musikalisasi penuh nostalgia menampilkan Tito Sumersono, Dewi Yul, Ria Resti Fauji, Para Mita Rusadi, didukung iringan musik Emir Project, pembawa acara Bunga Harum Dhani, 80-an, Minggu, 20 September pukul 21, TVLI, betul sekali. Ya, generasi kebangan bangsa tibalah kita di akhir dari bagian perlombaan dari penyisihan kali ini. Dan sekarang saatnya kita untuk langsung mendengar pengumuman dari Dewan Juri tentang hasil dari perlombaan kali ini. Langsung saja kita serahkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Untuk mengetahui pemenang berdasarkan perolehan nilai pada babak soal topik kasus, babak soal pilihan benar-salah, dan babak rebutan satu lawan satu, maka hasil perlombaan penyisihan 9 Lomba Cerdas Sermat MPR RI meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Keseluruh Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika, dan Ketapan MPR adalah sebagai berikut. Juara ketiga Regu B dari SMA PGRI I Ambon Provinsi Maluku dengan nilai 140. Juara kedua Regu C dari SMA Negeri I Bau-Bau Provinsi Solusi Tenggara dengan nilai 144. Juara pertama Regu A dari SMA Negeri I Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai 177. Dengan demikian Regu A dari SMA Negeri I Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara sebagai juara dalam babak penyisian 9 Lomba Cerdas Sermat MPR meliputi materima tersebut di atas untuk tahun 2015 dan berhak melakukan kebabak semifinal. Demikian hasil perlombaan pada kali ini dan kami ucapan selamat kepada seluruh peserta, Dewan Juri, Bapak Sarifuddin Suding S.A.M.H., Fraksi Hanura, Bapak Edi Seregar, Sekretaris Jenderal MPRRI, dan Sun Mandiaya dari Fraksi PKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri dan kami undang langsung dengan hormat Bapak Dr. Andes Edi Seregar, MSI, Sekretaris Jenderal MPRRI untuk dapat memberikan penghargaan kepada peraih juara ketiga yang diraih oleh Regu B, SMA PGRI I Ambon, Maluku. Selamat sekali lagi kepada juara ketiga kita yang akan langsung diserahkan pelakatnya. Jauh-jauh dari Maluku ya, Kak Risa. Dan ini bukan masalah menang atau kalah, tapi lebih untuk mewujudkan persahabatan ya di antara generasi kebanggaan bangsa. Ya, dan kita undang kepada Bapak TB Sumanjaya dari Fraksi PKS, silakan untuk menyerahkan pelakat penghargaan kepada juara kedua kita. Ya, inilah juara kedua kita yang diraih oleh Regu C dari SMA Negeri I Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, selamat kepada adik-adik dari Sulawesi Tenggara ya. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak H. Sarifudin Suding SHMH dari Fraksi Partai Hanura untuk dapat memberikan penghargaan kepada peraih juara pertama, ya ini Regu A, SMA Negeri I Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Luar biasa, selamat sekali lagi kepada SMA Negeri I Tanjung Selor, Kalimantan Utara berhak untuk maju ke bebang selanjutnya. Iya, dan tak terasa kita sudah berada di akhir penghujung acara ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga Dewan Juri dan juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah sangat setia sekali untuk menyaksikan lomba cerita dan cermat MPR RI tahun 2012 ini. Betul, jangan lupa untuk mengakses info kami di www.mpr.go.id ataupun di Twitter, at mpr.go.id. Ya, akhir kata saya Reza Arwan dan saya Aida Usman. Bulatkan TK Satukan Rasa. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Karena kita adalah Relasi Kebangunan Bangsa, Bersatu dan Optimis. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.